Maaf, kita bersama-sama berdiri, kita akan membaca timah Tuhan Kita hari ini akan membaca dari Injil Matius Matius 13, kita membaca Matius 13, 24-30 Kita secara bertanggapan membaca Kita membaca 13, 24-30, kemudian 36-43 Matius 13, ayat 24 Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka katanya Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya Ketika gadung itu tumbuh dan mulai bergulir Lampak juga lah lalang itu Jawab Tuhan itu seorang musuh yang melakukannya Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu Biarkanlah ketuanya tumbuh bersama sampai waktu menuai Pada waktu itu aku akan berkata kepada para menuai Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku Ia menjawab katanya Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia Musuh yang menaburkan benih lalang ialah ikhlas Waktu menuai ialah akhid jaman Dan para menuai itu malaikat Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya Dan mereka akan menyumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan Dan semua orang yang melakukan kejahatan Dari dalam kerajaannya Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya Seperti matahari dalam kerajaan Bapak mereka Siapa berteringat Hendaklah dia mendengar Berbahagia setiap orang yang baca menerungkan dan melakukan firman Tuhan Haleluya 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 Semangat dipersilakan dulu Saudara hari ini kita akan belajar tema Sepertinya sama Tapi nya beda Saudara kalau kita lihat di dalam dunia Banyak yang kita lihat sepertinya sama Seperti contoh anak kembar Kalau anak kembar itu kita gak kenal Mana kokohnya, mana titiknya, mana cincinnya, sama memennya Bingung ya Saya pernah kerja jadi babysit saudara Anak kembar Jaga cuma 4 minggu, kalau keminggu saya lupa Cuma berapa jam-apa jam Itu bantu ya Lalu anak kembar itu sebenarnya itu bingung ya Yang namanya kokohnya, yang mana cincin Lalu mamanya ngasih tau saya ciri-cirinya Oh gampang Kalau yang gede itu teringatnya sini loh Ada lalatnya disini Ada adik-adiknya Oh jadi saya tau gitu ya Karena mamanya atau papanya tau Dilihat tuh Sepertinya sama Tapi agak bedanya Di dalam dunia banyak barang juga begitu Benda-benda yang kita temui sehari-hari Kita anggap sama Tapi sebenarnya beda banget Itu akhirnya kita ketipu Beri barang, oh ternyata palsu Karena apa Gak kenal sama yang bener Kalau saudara Mengerti barang yang bermerek-merk itu ya Kalau saya sih gak ngerti merek-merk Cuma ngerti tas merek Elisa Tapi untuk membedakan juga gak ngerti ya Orang yang biasanya Sering mengumpulkan atau membeli barang bermerek Pada waktu yang merek palsu dia tau Ingat waktu itu Pendeta Iman Waktu menyampaikan seminar Dia mengatakan dia pernah kerja di bank ya gak Ya betul dia ya Yang pertama kali disuruh belajar apa Pegang uang Mengapa pegang uang? Untuk membedakan Jadi kalau tiap hari pegang uang Itu bisa membedakan Pegang aja bisa tau Bener Asli atau palsu Kalau kita gak ngerti Kenyatanya sama semua ya Gabarnya ya Jadi saudara Kalau orang tidak bisa membedakan Dianggap semua sama Gak bisa membedakan itu bahaya Maka di dalam perumpamaan-perumpamaan Atau di dalam ajaran Tuhan Yesus Tuhan Yesus berulang kali mengatakan Hal-hal yang seperti sama Tapi beda Supaya kita jadi orang Kristen gak? Jadi orang yang bodoh Yang ketipu Salah satu contoh Ini ada banyak Saya kasih beberapa contoh saja ya Di dalam Matius 25 Ayat 1-3 Itu perumpamaan Tuhan Yesus Tentang 10 gadis Semua tau cerita ini ya Tuhan Yesus bilang apa? Di dalam kerajaan Allah Jadi ingat Ini gak ada di dalam kerajaan Allah Kerajaan Allah bukan yang di surga Yang di bumi Karena di surga gak ada yang palsu-palsu Gak dapat visa maksud itu Yang di dalam dunia Yesus datang Akan Mendirikan suatu kerajaan Surga di bumi Nanti Yesus datang kembali Semua itu dibawa ke surga Jadi yang di bumi Jadi yang di surga gak ada yang palsu Gak ada yang seperti sama Tapi beda Gak ada Yang di dunia Yang dimasukkan kerajaan Allah Yang di bumi Termasuk di lingkungan orang Kristen Orang percaya Di lingkungan gereja Di lingkungan organisasi Kristen Disini dikatakan Di dalam kerajaan Allah Ada 10 orang gadis Keliatannya sama Samanya apa? Mereka sama-sama gadis Itu gambarnya agak jelas ya Biasanya ada Tarian 10 anak darah Sebenarnya kalau di dalam tarian kita itu gak mirip Tapi yang dipilih itu mirip-mirip Langsing-langsing pasti Mudah-mudah pasti Saya waktu mengembala ibu-ibu Itu sebelum saya kesini Ibu-ibu itu sering gurau Kalau kamu matu Kita ini loh jadi pagar ayunya Gak banyak gitu Saya bilang jangan kalah Kalau aku pagar ayu Pagar ayu itu Yang nari-nari Yang melayani di pinggir Supaya pengatian bisa masuk Itu yang cantik-cantik Yang langsing-langsing Jadi saya percaya 10 anak gadis ini Yang langsing-langsing Yang cantik-cantik Yang masih muda Jadi semua itu dipilih Pakaiannya sama Sepertinya sama Lalu mereka membawa pelita Dan pelita waktu itu Saudara obor Obor Di sininya Mereka sama-sama Menyongsong mempelai Jadi mempelai akan datang Mereka menyongsong Biasanya Acara mereka Itu orang Israel Waktu itu adanya Kalau pengantin mau datang Mereka membawa pelita Karena apa memang Zaman dulu Belum ada istri Kalau sekarang gak perlu Sudah terangkendera Jadi mereka harus Selama itu Lalu mereka menunjukkan Suatu parian Di dalam menyongsong Pengantin itu Jadi mereka sama-sama Menyongsong pengantin Tujuan menyongsong pengantin Pada waktu pengantin Tidak datang Sudah malam Mereka ngantuk Semuanya ngantuk Jadi jangan bilang Oh yang lima gak ngantuk Enggak Semuanya ngantuk Semuanya tidur Pada waktu pengantin datang Mereka sama-sama terbangun Jadi sama Gak ada bedanya Keliatannya sama Tapi Tuhan Yesus mengatakan Ada bedanya Yang lima Yang disebut bodoh Karena tidak membawa minyak Sedara Sedara Di dalam kebiasaan mereka Mereka membawa obor Ada minyak saytun Lalu selain itu Mereka membawa lagi Persediaan minyak saytun Karena minyak yang Dinyalakan obor Ini kan makan minyak Itu cuma tahan 15 menit Jadi perlu persediaan lagi Nah lima orang bodoh ini Bawa obor Yang ada minyaknya Tapi tidak bawa persediaan Maka pada waktu Dikatakan pengantin datang Dinyalakan Mereka tahu minyaknya pulang Wah mereka bingung Akhirnya mereka minta Mereka Yang lima minyak itu Gak mungkin kasih Kalau kasih berarti nanti Sepuluh gak Gak jadi nyongsong semua ya Jadi beli aja Beli aja Waktu mereka beli Sudah terlambat Itu bedanya lima orang Disebut budu Lima gadis budu Tidak bawa minyak Akhirnya tidak bisa Ikut masuk Waktu pengantin datang Pintu sudah tertutup Mereka gak bisa masuk Padahal waktu mereka teriak-teriak Di jorbit itu Dikatakan Aku tidak kenal kamu Nah Dari sini saudara Ini contoh dari Tuhan Yesus Memberitahkan kita Saya tidak banyak mengurangi Yang ini Cuma saya singgung Sama Tapi beda Sepuluh orang gadis Keliatannya sama Sama-sama gadis Sama-sama bawa pelita Sama-sama menyong Sama-sama ngantuk Terhidu Sama-sama bangun Tapi bedanya Mereka tidak bawa minyak Akhirnya gak bisa masuk Dikatakan mereka Gak dikenal oleh Pengantin itu Jadi akhirnya Begitulah keadaannya Jadi disini kita lihat Inilah lima orang budu Dan lima orang yang pandai Lalu di dalam perumpamaan Tuhan Yesus Tuhan Yesus pernah mengatakan Waktu Yesus datang kembali Di dalam kerajaan Allah itu Akan dipisah dua Antara domba dan kambing Itu Yesus yang cerita Ya ini Tidak termasuk perumpamaan Tapi juga bisa Dimasukkan perumpamaan Karena pakai contoh Binatang Saudara Kalau kita lihat Domba dan kambing Ini persamaannya itu sejenis Satu famili Bahkan kalau Kambing itu masih kecil Belum keluar tanduk Ya Hampir sama dengan domba Dan domba itu Kalau masih kecil Bulunya masih belum banyak Persis sama kambing Domba dan kambing Itu digembalakan oleh Gembala yang sama Jadi mereka bentuknya sama Kadang-kadang kalau kita Enggak ahli Kita enggak bisa bedakan Tapi ada perbedaan Bulunya Kalau domba itu Kalau sudah Makin usia Bulunya itu akan panjang Dan bulunya itu Keriting Biasanya digunting Jadi wall Ya pakaian Kalau kambing Enggak Kambing bulunya pendek-pendek Halus gitu ya Lalu baunya Baunya kambing itu Saudara Pajam sekarang Kalau domba Enggak setiap Lalu sifatnya Kalau domba Itu senang berkelompok Jadi kalau Tidur itu sering bersama-sama Supaya saling menghangatkan Kata bulunya ini banyak ya Lalu kalau domba Makan itu Ya makan di rumput biasa Kalau kambing Senangnya manjak-manjak Jadi yang rusak tanaman itu kambing Kalau makan itu Unas daun Atas-atasnya Kalau domba Dan kambing Senangnya menyendiri Enggak senang kumpul-kumpul Itu sifatnya ya Lalu ekornya Ya dicatat disini Ekornya Saya lupa ya Ekornya Oh Kalau domba Ekornya ke bawah Kalau kambing Ekornya ke atas Lalu kalau domba Seringkali tidak Berjanggut Tidak berjanggut Kalau kambing Berjanggut Jadi hati-hati Janggut-janggutnya Begitu ya Kalau Kalau ini tanggut sih Ada bedanya juga Ya Jadi kalau kita lihat disini Sobana Cara hidupnya juga lain Ya Meskipun digembalakan oleh domba Gembala yang sama Cara hidupnya lain Maka seringkali dibisah Kalau itu Bisa Ini kita lihat Sepertinya sama Tapi beda Dan Tuhan Yesus mengatakan Pada waktu penghakiman Orang Kristen diumpamakan Ada yang domba Ada yang kambing Dipisah Yang domba Sebelah kanan Yang kambing Sebelah kiri Jadi Yang kanan itu Domba lambang Dari orang benar Orang baik Orang baik Orang benar Orang yang sudah disucikan Dan kambing lambang Dari orang jahat Akibatnya Domba Diperkenang Kalau Kambing Akhirnya Disiksa Maksudnya Orang yang dibuang oleh Tuhan Karena Menurut cerita Yesus memberikan Puh mama Mengatakan Pada waktu Yesus Lapar Yesus di penjara Ya Yang bisa membesuk Yang percaya Yesus Yang selalu hidup Bersama Tuhan Yesus Di dalam keadaan senang susah itu Domba Jadi saudara Waktu Yesus datang kembali nanti Baru tahu Siapa Domba Siapa Kambing Jadi di dalam mengikut Tuhan Yesus Ada Domba Ada Kambing Ada 10 Gadis bodoh Ada 10 Eh 5 gadis bodoh Ada 5 gadis Pinter Itulah Perbedaan Ada samanya Ada bedanya Masih banyak yang lain Dalam habitat Banyak contoh-contoh Dan hari ini Kita akan memperdalam Perumpamaan Tentang lalang Dan gandum Ini juga perumpamaan Dari Tuhan Yesus Yesus mengatakan Perumpamaan lain Hal kerajaan surga Seumpama Orang yang menabur Benih yang baik Dilatangnya Jadi ini tentang Kerajaan surga Yang ada di bumi Ada orang menabur Benih Benih yang baik Jadi dikatakan Dilatangnya Tapi waktu orang tidur Musuh menabur Yang jelek Nah disini kita lihat Sumbernya lain Lalang dan gandum Itu sumbernya lain Kalau gandum Dari Tuhan Yesus Yang menabur Kalau lalang Dari iblis Jadi saudara Keliatannya Hampir sama Kalau di dalam Tanamannya itu Sulit membedakan Lalu sifatnya Kalau lalang Kalau gandum Itu untuk Kita makan Kita bisa hidup Tapi kalau Lalang Itu mengandung racun Mengandung racun Orang makan bisa pusing Muntah Bisa pingsan Bisa mati Maka itu disini dikatakan Akibatnya waktu Tuhan Yesus datang Kembali Nanti akan dikumpulkan semua Yang gandum Simpan ke Gudanya Tuhan Yang lalang Di bakal Jadi ini dua jenis Orang Kristen Jadi disini lah Ini gambarnya Hari ragu Berapa ragu yang lalu Saudara pernah lihat ini Saya pernah Terbaik menyimpan ini Jadi yang lalang Itu yang di bawah Tanamannya sama Gandum sama lalang Jenis rumput-rumputan Jadi tumbuh itu seperti rumput Pada waktu mulai Mulai keluar bulirnya Itu masih Tiung kentara Lalu di bawah Itu sudah mulai Bebuah Baru kelihatan Baru kelihatan Baru kelihatan Buahnya yang mana Lalang ini Saudara Bijinya itu Sangat kecil Ringan Gampang ditiup angin Jadi kalau sudah Tabul gini Wah Dia akan tumbuh Lalu akan pulang biji-biji lagi Wah akan semraut Kemana-mana Meskipun Biji lalang ditabur Semua sedikit Akan memenuhi semua Lada Akan semua daerah Dan saudara Akarnya Dan lalang ini Kuat sekali Akarnya kuat Lalu akarnya ini Suka mencekram Mencekram Gandum Jadi bulat-bulat Bulat-bulat Mencekram Mencekram Sehingga gandum itu Tidak bisa Sehat Kita tahu Kalau tanaman kita Banyak tegi-tegi Di situ ya Wah Nanti Makanannya Vitaminnya Semua dimakan Tanaman yang liat Maka disini Saudara Pegawainya Mengatakan Usul Supaya dicabut Tapi tuannya Bilang jangan Kalau dicabut Semua akan ikut mati Jadi dibiarkan saja Ya memang Gandumnya kurus Gandumnya kurang sehat Dan gandumnya bahaya Kalau sampai akarnya itu kuat menari Akar gandum itu Dan kau Saudara Akan putus Dan akan mati Maka disini kita lihat Lalang ini pengaruhnya besar sekali Dan kalau sudah Misalnya sudah panen ya Untuk memberantas Sawar gitu Supaya bisa bersih Daripada biji lalang Itu harus membutuhkan Waktu berberatan Karena apa kecil Terbang sini Terbang situ Ya sulit sekali Jadi disini kita lihat Ini perbedaannya Kalau sudah Kalau sudah berbuah Berbuah Ringan Beracun Akarnya kuat Bisa mencekrat Bisa menggabung Pertumbuhan gandum Bisa mematikan Sulit Diberantas Dan disini Tuhan Yesus mengatakan Musuh itu menagur Waktu tengah malam Saudara Tuhan Yesus Menagur Benih Benih Yaitu kabar gembira Sukacita Dari surga Memberikan pengharapan Bagi manusia Untuk diselamatkan Tapi Iblis menagur Kejahatan Supaya manusia binasa Membuat manusia itu Raku-raku Akan firman Tuhan Kita sudah percaya Tuhan Kita bertumbuh Namun ingat Akar kita itu Kalau tidak kuat Akan kegargu Oleh akar lalang Jadi lalang itu Akarnya itu Ya begitu Mencekram-mencekram Menggandeng kita Menarik kita Jadi kalau kita Tidak hati-hati Bukan hanya Sedot vitaminnya Kita akan putus Kita akan jatuh Saudara Bukankah di hidupan kita Juga demikian Iblis menanamkan Banyak kecurigaan Banyak kekhawatiran Sehingga kita goncang Terhadap firman Tuhan Bahkan kita Tidak berakar kejahat Tidak bisa berbuah ke atas Kalau akar tidak kuat Panaman itu tidak sehat Tidak akan berbuah lebar Hari ini banyak orang Kristen Demikian Kenapa sekeliling kita Banyak rayuan-rayuan Sekeliling kita Banyak lalang-lalang Lalang itu adalah Orang Yang hidupnya Keryatannya Kristen Pinter Alkitab Saudara ya Melayani Tuhan Bisa melakukan Ujijan Tetapi Dia lalang Sumbernya lain Kehidupannya lain Lalang dan gandum Itu beda Hidupnya itu lain Seperti kambing Dan domba Itu beda Kehidupannya itu beda Jadi disini kita lihat Di dalam keadaan kesulitan Gereja Sepanjang abad Akan menghadapi kesulitan Karena apa Sekeliling kita Banyak ajaran sesat Banyak orang Kristen Palsu Ngomongnya itu rohani Kehidupannya Keliatannya Sama Seperti orang Kristen Bahkan pendeta pun Juga ada Penginjil pun Yang bisa membedakan Tuhan Dan yang bisa membedakan Itu buahnya Yesus mengatakan Dari buah Baru ketawa Jadi saudara Dari sebuah pohon Kita tidak tahu Baik atau celek Tapi dari buahnya kita Dari kehidupan orang itu Bagaimana terhadap firman Tuhan Pada saat Kesusahan datang Pada saat Pencobaan datang Kita akan melihat Orang itu Orangnya bagaimana Apakah dia tetap Percaya kepada Tuhan Ataukah dia mulai Rangkuran Ataukah dia mengajarkan Ajaran yang lain Ah gak usah Dara Yesus Kita bisa mendapatkan Keselamatan Tidak cara lain Itu adalah Ajaran sesat Ada seorang Abad Tuhan Waktu dia diundang Ke sebuah gereja Temanya bebas Ya ditanya Kamu kotba apa Sebelumnya kami telepon Ditanyain Eh Pak Pendeta Mau kotba apa Minggu ini Kotba tentang Darah Yesus Oh sorry Gereja kita Gak berjaran Darah Yesus Jadi Bapak Tolong kotba yang lain Kotba yang enak-enak Itu loh Yang seperti Semahat diberkati Supaya kerjaannya Lancar Gak ada yang Di lay off Supaya suami istri Harmonis Terus Itu jemaat Kita seneng Bapak gak usah Kotba Kotba Darah Yesus Apa Saudara Setan Tidak seneng Waktu kita belajar Keselamatan Hanya melalui Darah Yesus Saudara Ini banyak Kerja Berapa minggu yang lalu Dua minggu yang lalu Saya ada kesempatan Pulang Saya bersyukur Saya ada kesempatan Mengunjungi Makassar Saya itu gak tahu Ke Makassar Dan juga Mau bertemu teman Di situ Lalu tinggal di rumah Keponakan teman Saya itu mulai lihat Oh ini rumahnya dia Di sebelah sana Itu ada gereja GKI Itu poidang Itu alirannya Sama dengan kita Lalu saya tanya Sama peorakannya ini Kamu ke gereja apa Dia ngomong Gereja Petra Saya mulai cari Di google Gereja Petra Itu alirannya apa Saya sudah mulai curiga Katanya Pengertanya Sembuh Dari Parkinson Dan lain sebagainya Tapi katanya Sekarang masih Menekankan kesembuhan Saya tahu Ini gimana Saya pikir-pikir Di rumah dia Kerepoti dia Nanti jemput lagi Saya ke sini Nanti pulang dari Gereja GKI Jadi saya mau kemana Saya pikir-pikir Saya semalam bergumul Saya bilang nanti Besok lah Besok terserah Nanti mau kemana Saya besok Saya serang Setelah berdoa Saya ngomong sama Teman saya Ini saya bilang gini Oke Kita belajar Belajarnya lah Belajar ikut ke Gereja Gia Untuk melihat Gereja Gia Seperti apa Terus saya berdoa Tuhan siapkan Hati saya Ke gereja Bukan cari Gertikan Bukan menentik orang Pasti banyak yang Dikritik ya Karena alirannya lain Tapi saya berdoa Tuhan siapkan hati saya Dengan rendah hati Ikut nyanyi Ikut memuji Tuhan Meskipun alirannya lain Memang Akhirnya saya tahu Alirannya Diberkati semua Yang sakit Sembuh Begitu ya Saya ya amin aja Karena Tuhan Jadi saudara Karena apa Saya cuma sekali Kalau tiap minggu Saya gak mungkin Kesitu Sekali-kali Gak apa-apa Itu yang disenengi orang Saudara tahu Semangatnya Banyak Ratusan Menurut cerita Itu pendeta Yang mendirikan Asalnya Surabaya Saya gak kenal Lalu Gereja itu Berkembang Luar biasa Pendetanya Sekarang sudah pensil Ganti anak tuanya Saudara Memang Akhir jaman Orang-orang senang Seperti itu Kita bukan gak boleh Menyampaikan Bekat Tuhan Tapi harus Ditimbangi Ini adalah Akhir jaman Penganiayaan Terhadap orang Kristen Makin hari Makin banyak Yesus mengatakan Guru mua Jadi aniayaan Pala kita Pengikutnya Kalau gurunya Dibenci Pengikutnya Akan dibenci Siapkan Hari jaman Untuk menyong Hari penganiayaan Kalau berkat Itu gak bisa Disiapkan Semua senang Tapi kalau Penganiayaan Ajaran-ajaran Sesat Akan makin Hari Makin banyak Waktu jaman Paulus itu Sudah ada Ajaran sesat Apalagi Jaman sekarang Banyak orang Mengajarkan Membangun Alkitab Saudara Saudara Perhatikan Orang yang Mengajarkan Ajaran sesat Lebih rajin Daripada Orangnya Asli Orang Kristen Yang benar Saudara Saudara Pernah ke rumah-rumah Orang Menceritakan Injil Rumah saya Pernah digedor Saudara Sama orang Cari mama Mertua saya Karena mama Mertua saya Pernah buka pintu Menerima mereka Dia gak ngerti Oh bahasa Koi Mau bahasa Indonesia Cari Bahasa Indonesia Ada terap Banyak orang akan Persisat Kesalahan kita Karena kita Tidak menyampaikan Yang benar Tugas saudara Dan saya Kita harus menyampaikan Yang benar Supaya Ajaran sesat itu Tidak sampai Menyesatkan Orang-orang kita Di gereja Banyak orang Akan tersesat Karena pada waktu Mereka susah Didatangi oleh Ajaran sesat Mereka yang bisa Mendoakan Yang menghibur Yang menolok Tapi orang Kristen Tahunya Cuma sok suci Di dalam gereja Kita mungkin Sibuk dengan Kegiatan gereja Enggak ada Waktulah Ke rumah-rumah Orang-rumah Datang aja ke gereja Saudara Yesus bilang Pergilah Ke dunia Bukan Datanglah ke gereja Kalau mau Dengar sini Ke gereja Enggak mau Ya sudah Kita harus pergi Sebagai orang Kristen Kita harus pergi Ajaran sesat Makin hari Makin banyak Tuhan Tidak mencapu Tuhan Tidak mencapu Tuhan Yesus bilang Biarkan Orang yang munafik Di gereja Makin hari Makin banyak Sepertinya rohani Tuhan bilang Biarkan Biarkan Dan saudara kita Juga tidak boleh Mengeritik orang Oh itu munafik Oh itu sesat Oh itu palsu Enggak Biarkan Nanti pada waktu Akhir zaman Yesus datang kembali Waktu itu Baru tahu Siapa yang Gandung Siapa yang Lalang Tugas kita Bukan menghakimi Tugas kita adalah Menginjili Ayo akarnya Kuat-kuatan Memang lalang Akarnya kuat sekali Tapi kita Harus Berdiri teguh Di hadapan Kalau saudara Tidak mau baca Alkitab Saya jamin Pasti Tidak ada Kebenaran Firman Tuhan Mau berdapatkan Kemana Inilah Makalah Firman Tuhan Saudara Orang-orang yang Mengajarkan Ajaran sesatu Buka Alkitabnya Pinter Roma Galatia Apa semua Karena apa Mereka itu Ditalemkan Beberapa Ayat itu Harus dihafal Untuk Mengajarkan Kepada orang lain Lalu kita yang Dari Alkitab Kita akhirnya Tersesat Saudara Bukan hanya Kita tiap hari Baca Alkitab Bukan hanya Kita tiap hari Berdoa Mengikuti Badan Kita belajar Menghafal Ayat Alkitab Kita belajar Setiap Firman Tuhan Kita renungkan Supaya pada Suatu hari Alkitab Semua akan Dibakar Gereja Akan ditutup Iman kita Tetap Berdiri Kepada Kepada Siapkan Menyongsong Hari Kedatangan Tuhan Yaitu hari Yang menentukan Kesusahan Saudara Kalau kita lihat Dimana-mana Sudah mulai Banyak Ajaran-ajaran Yang Aturan-aturan Pemerintahan Yang sudah Melarang Kedris Dengan Ini sudah Terus Dimana Melahkan Ada Dan hal itu Pasti Akan terjadi Jadi Saudara-saudara Berdoa Supaya Tidak ada Ajaran sesal Berdoa Supaya Pemerintah Bebas Berbakti Jahat Iblis Adalah Jahat Tidak Pernah Memberikan Sesuatu Yang Baik Dan pada Waktu Tengah Malam Artinya Apa Waktu Kita Terdudur Waktu Kita Terlemah Maka 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 Gereja Harus Banyak Berdoa Gereja Harus Banyak Belajar Pemerintah Gereja Harus Memberitakan Injil Kalau Tidak Ajaran Sesal Lebih Luas Lalang Lebih Banyak Daripada Gandum Saudara Kita Harus Banyak Berdoa Ada Seorang Yang Bernama Pak Pak Dia Menyebut Lalang Itu Adalah Gandum Yang Berjalan Sesal Keliatannya Seperti Gandum Tapi Dia Menyesankan Orang Meracun Membuat Orang Binasa Jadi Tuhan Mengizinkan Dua Dua Bertumbuh Supaya Kita Sadar Jadi Saudara Kita Sebagai Orang Kristen Seringkali Kita Tidak Mengerti Mengapa Tuhan Mengizinkan Orang Orang Munafik Orang Orang Yang Seperti Kristen Bukan Orang Kristen Banyak Pakai Nama Kristen Bahkan Pemimpin Pemimpin Gereja Kok Kelakuannya Seperti itu Kita harus belajar Menerima Itu semua Dijinkan oleh Tuhan Dan kita Bukan memakai Cara Cantu Tetapi Memakai Cara Tunjukkan Kita Kita Terus Tuhan Kita Terus Sabar Karena Memang Dua Macam Ini Akan Tunggu Di Dalam Ladang Yang Sama Yohanes Di Dalam Satu Yohanes 3 Ayat 10 Mengatakan Inilah Tandanya Anak Anak Allah Dan Anak Anak Iblis Setiap Orang Yang Tidak Berbuat Kebenaran Tidak Berasal Dan Allah Jadi Siapa Itu Lawang Yaitu Yang Tidak Melakukan Kebenaran Lalu Siapa Anak Allah Yang Melakukan Kebenaran Demikian Juga Barang Siapa Yang Tidak Mengasihi Saudaranya Yang Membenci Saudaranya Ingin Membunuh Seseorang Ingin Melenyapkan Orang Lain Itu Tidak Berasal Dari Allah Itu Tandanya Saudara Kita Seringkali Mungkin Kita Adalah Ganti Tapi Kena Keracunan Lalang Karena Tiap Hari Kumpul Sama Lalang Bibit Lalang Ada Masuk Di Dalam Kita Benci Sini Benci Situ Musuh Sini Musuh Situ Tidak Melakukan Kebenaran Firman Tuhan Kita Harus Berobat Supaya Tuhan Memurnikan Kita Sungguh Menjadi Anak Allah Karena Kita Sudah Percaya Yesus Sudah Taburkan Benih Yang Baik Oleh Tuhan Kalau Kita Sungguh Tahu Saya Sudah Percaya Tuhan Yesus Sudah Bertobat Kita Itu Adalah Gantung Tapi Ingat Gandum Kadang-kadang Juga Bisa Lemah Karena Cengkraman Daripada Lalang Seperti Perumpamaan Yang Yesus Kerajaan 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 Alas Seperti Orang Menakur Benih Ada Yang Sudah Bertumbuh Tapi Ada Semak Duri Yang Memlembung Sehingga Kita Tidak Bisa Bertumbuh Sudah Berapa Tahun Jadi Orang Kristen Tetap Seperti Itu Ngomongannya Ya Begitu Aja Pikirannya Ya Dunia Abis Aja Karena Tidak Jadi Saudara Kita Harus Dantang Kehadapan Tuhan Kita Harus Tahu Akibatnya Orang Yang Bertumbuh Akan Diberkati Tuhan Dan Dia Akan Dikumpulkan Oleh Tuhan Akan Masuk Kerajaan Allah Yang Kekal Dan Kita Akan Diberkati Tuhan Tapi Siapa Yang Tidak Bertumbuh Atau Yang Tersesat Kita Akan Menanggung Risiko Yang Berbahaya Jadi Kiranya Tuhan Menolong Kita Saudara Supaya Kita Ingat Bahwa Dunia Dalam Kerajaan Allah Ada Dua Macam Orang Kristen Kelihatannya Kristen Tapi Belum Lahir Atau Tersebut Orang Kristen KTV Kristen Tanpa Perkataan Kita Harus Menjadi Orang Kristen Yang Tiap Hari Bertombak Tiap Harus Bertumbuh Menyenangkan Hati Tuhan Supaya Pada Waktu Yesus Datang Kembali Kita Dibuji Oh Ini Hambaku Yang Baik Dari Saudara Marilah Kita Bekerja Bagi Tuhan Memberitakan Kebenaran Dunia Ini Sudah Tidak Ada Kebenaran Kalau Orang Kristen Tutup Mulut Tidak Memberitakan Kebenaran Dimana Kebenaran Apalagi Orang Kristen Hidupnya Sama Tidak Ada Bedanya Tuhan Akan Sedih Untuk Kita Tuhan Menolong Kita Supaya Kita Ingat Yesus Akan Datang Kembali Mari Kita Terus Hidup Suci Di Dapat Tuhan Kita Terus Mau Menjadi Gandum Yang Memberitakan Kebaikan Kehidupan Membuat Orang Yang Makan Gandum Akan Mendapatkan Kekuatan Dan Boleh Hidup Supaya Tuhan Menolong Kita Supaya Mulai Hari Ini Kita Selalu Koreksi Selalu Waspada Dan Mari Kita Memberitakan Kehidupan Tiap Bulan Gerja Kita Ada Ketihatan Bulan Mei Nanti Kita Akan Gendarsing Home Kita Akan Menghibur Mereka Menyampaikan Injil Kepada Mereka Dan Melalui Keluarga Kedugaan Kita Juga Akan Memberitakan Injil Dimanapun Kita Kita Harus Belajar Injil Bening Baik Kita Sabarkan Supaya Tidak Ada Lalat Yang Lebih Menang Daripada Gendu Kirinya Tuhan Memakai Kita Semua Boleh Menjadi Benjana Tuhan Yang Berguna Orang Benar Akan Terus Bercahaya Kirinya Tuhan Menolong Kita Boleh Hidup Benar Boleh Melakukan Yang Benar Dan Boleh Menyenangkan Hati Tuhan Mari Kita Berdoa Bapak Terima Kasih Tuhan Begitu Baik Tuhan Tahu Keadaan Kami Sangat Lemah Kami Yang Telah Diselamatkan Oleh Tuhan Namun Kami Seringkali Ragu Ragu Kami Terpengaruh Oleh Ajaran Ajaran Sesat Ajaran Ajaran Yang Membingungkan Sehingga Kami Mencurigai Kasih Tuhan Kami Tidak Bisa Mengasih Sesama Kami Kami Tidak Kekuatan Memberitakan Injil Karena Kami Tidak Yakin Akan Injil Tuhan Ampunilah Kami Tuhan Tuhan Tolong Supaya Kami Mau Percaya Hanya Darah Yesus Yang Bisa Mengabuni Kami Hanya Kuasa Kebangkitan Tuhan Yang Bisa Memakai Kami Pakailah Kami Tuhan Sebagai Orang Kristen Yang Sejati Hidup Kami Diubah Oleh Tuhan Perkataan Pikiran Kami Supaya Boleh Seperti Kristus Dan Kami Berbeban Memberitakan Injil Karena Kami Tahu Tuhan Di Gereja Gereja Di Dunia Ini Banyak Lalang Yang Bertumbuh Sepertinya Kristen Namun Mereka Bukan Kristen Sepertinya Mereka Orang Yang Melayani Tuhan Namun Mereka Tidak Ada Hidup Baru Tidak Ada Kristus Tuhan Kasian Mereka Mereka Tertipu Oleh Iblis Tuhan Kami Seringkali Juga Tertipu Oleh Mereka Tuhan Berikan Beban Dalam Hati Kami Menjadi Orang Kristen Yang Pijaksana Supaya Kami Selalu Mendoakan Mereka Mereka Yang Sepertinya Kristen Namun Belum Diselamatkan Tuhan Pakailah Kami Berikan Kami Cinta Kasih Berikan Kami Beban Bukan Hanya Mengeritik Mereka Tetapi Berdoa Untuk Mereka Pakailah Kami Untuk Memberitakan Kebenaran Tuhan Tuhan Kami Tau Kedatangan Mu Makin Hari Makin Dekat Kami MENIAT Dunia Makin Hari Makin Kacau Hidup Makin Hari Makin Susah Dan Dimana Mana Banyak Menghalangi Menentang Akan Firman Tuhan Dan Pemberitaan Injil Bahkan Banyak Ajaran Yang Sudah Merubah Firman Tuhan Bapak Dizudah Pakailah Kami Supaya Kami Seperti Gandum Yang Boleh Memberikan Kehidupan Kepada Setiap Orang Yang Menerima Firman Tuhan Berkatilah Semangat Berkatilah Kerja Ini Tuhan Pimpilah Hari Dupannya Inilah Doa Kami Tuhan Yang Kami Naikkan Hanya Dalam Nama Tuhan Yesus Selamat Kami Kami